Intro Halo, welcome back to my channel Jadi di video selanjutnya, aku sudah jelasin tentang Apa sih dampak negatif dari insomnia Nah, di video ini aku akan jelasin apa itu electroencephalogram Dan tahap-tahap dari non-rapid eye brumen secara lebih detail Nah, jadi electroencephalogram adalah alat untuk mendeteksi Gelombang yang ada di otak kita Jadi kalau misalnya peneliti yang melakukan penelitian di laboratorium Menggunakan subjek manusia maupun hewan coba Dan pengen tahu gimana sih perubahan yang ada di otaknya Dan kita bisa tahu dia sudah tidur sampai tahap non-rapid eye movement Atau sudah masuk rapid eye movement Nah, itu bisa tahu dengan electroencephalogram Nah, electroencephalogram ini kalau di manusia cukup ditempelkan di bagian kepala Sementara kalau misalnya di hewan coba Contohnya tikus atau mencit itu biasanya dibedah Jadi mencitnya dibedah intrakranial Terus sudah itu pelat untuk electroencephalogram dimasukkan Habis itu ditutup lagi lukanya Terus sudah itu mencitnya dirawat Setelah 10 hari perawatan Baru mencitnya atau tikusnya atau hewan cobanya ini boleh digunakan untuk penelitian Beruntunglah jadi manusia karena tidak perlu dibedah untuk ikut menjadi responden penelitian ini Tenang saja Nah, kalau bisa teman-teman berminat pengen menjadi responden penelitian tidur Berarti teman-teman harus full tidur di laboratorium Minimal satu malam atau mungkin bisa lebih dari satu malam tergantung penelitiannya tersebut Nah, jadi hasil dari electroencephalogram ini Kita bisa tahu ada gelombang apa saja di otak Oke, yang pertama yaitu ada gelombang beta Gelombang beta itu apa sih? Gelombang beta ini adalah gelombang ketika kita dalam kondisi terjaga Atau kita dalam kondisi bangun seperti ini Itu otak kita dalam kondisi beta Nah, ketika kita mau tidur atau non-rapid eye movement tahap 1 Di situ gelombangnya didominasi oleh gelombang alpha dan sedikit gelombang theta Jadi kita dalam kondisi perbatasan antara bangun dan tidur Terus kita sudah mulai relax, tenang Nah, di situ gelombang alpha yang banyak Nah, biasanya dalam kondisi gelombang alpha ini Seseorang bisa menerima informasi dengan lebih baik Jadi kenapa sih banyak yang biasanya kalau hipnoterapi gitu Seorang yang disuruh relax dulu sampai dia masuk gelombang alpha Baru dikasih motivasi atau dikasih pencerahan kayak gitu Karena di tahap gelombang alpha ini Kondisi seorang dari relax dan bisa menerima informasi dengan lebih baik Dibandingkan di saat gelombang beta Oke, itu gelombang alpha ada di tidur tahap 1 non-rapid eye movement Kemudian apa yang terjadi di tidur tahap 2 non-rapid eye movement Nah, di tahap 2 ini gelombang yang dominan adalah gelombang theta Jadi ini dalam kondisi tidur ringan dan otak kita mempunyai Membentuk brain waves auto-off gitu Jadi, udah tidur Tapi kalau bisa dibangunin, masih bisa bangun Kenapa? Karena gelombangnya masih theta Jadi nggak terlalu dalam Nah, kemudian di tahap 3 dan 4 Ini sudah didominasi oleh gelombang delta Dimana gelombang delta ini gelombang yang paling slow Dan seseorang sudah tidur sangat senyak Jadi ini yang paling dalam Makanya kenapa disini disebut sebagai slow wave sleep Sebagai mana yang saya jelaskan di video sebelumnya ini Nah, terus sudah itu Terakhir adalah rapid eye movement Nah, dalam rapid eye movement ini sebenarnya Gelombang otaknya mirip dengan gelombang otak beta Ketika kita terjaga Cuma, kondisinya fisiknya dalam kondisi tidur Jadi, aktivitas otaknya itu tinggi Karena disitu ya memang lagi Merecovery otak kita Sehingga itu untuk perbaikan psikologisnya Terus sudah itu detak jantung juga meningkat Sudah itu Nafas juga meningkat Gerakan mata juga meningkat Yang menurun itu adalah Ketegangan di otot Oke, segitu aja penjelasan Tentang elektroencephalogram Kalau bisa teman-teman mau tanya tentang elektroencephalogram Atau bisa mau melakukan penelitian tentang insumnia Bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini Dan yang terakhir Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa klik subscribe Dan turn on notification Biar teman-teman selalu dapat informasi penting Dari video-video selanjutnya Terima kasih